Oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke materi ketiga, video tutorial ketiga, yaitu membuat metode menggunakan Ruby. Materi yang akan dibahas pada tutorial kali ini, yang pertama kita akan mendefinisikan metode, yang kedua kita akan memanggil atau memakai metode, yang ketiga kita akan membuat metode dan memakai parameter, dan yang terakhir kita akan membuat metode di dalam kelas menggunakan bahasa pemrograman Ruby. Yang pertama kita akan mendefinisikan metode, untuk mendefinisikan metode ini kita dapat mendefinisikannya dengan mengikuti bentuk umum ini. Yang pertama kita membuat dev, kemudian nama metodenya, kemudian isi dari metode tersebut, dan n untuk mengakhiri pendefinisian metode. Langsung kita coba saja di common prompt. IRB dulu untuk masuk ke common prompt interactive Ruby. Kemudian kita ketikkan dev, diikuti dengan nama metodenya, yaitu hello. Selanjutnya kita buat metode untuk memanggil string hello. Kita ketikkan search hello. Dan kita akhiri pendefinisian metodenya dengan menetikan end. Nah, selanjutnya kita akan memanggil atau memakai metode. Untuk memanggil metodenya kita bisa cukup dengan mengetikan nama metodenya, dan bisa juga mengetikan nama metodenya diikuti tutup kurung awal dan akhir. Nah, untuk tutup kurung awal dan akhir ini bisa kita gunakan jika terjadi keharusan kalau metode tersebut membutuhkan parameter. Tapi jika tidak ada parameternya, kita bisa ketikkan dengan mengetikan hello saja. Nah, disini muncul string yang kita definisikan tadi di dalam metode. Kita coba menggunakan tutup kurung dan buka kurung. Hasilnya akan sama ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai penggunaan parameter. Nah, disini kita akan menggunakan parameter nama. Jadi, kita akan membuat parameter baru, di mana untuk pendefinisian metodenya, terdapat parameter nama. yang di mana nama tersebut bisa kita definisikan bisa kita definisikan pendefinisiannya. Kita langsung coba aja. Ketikan def, hello, kemudian masukkan parameternya, name, which, hello, pagar, bracket, name. Kemudian ketikan n. Nah, untuk arti dari pagar name ini, nah, tanda pagar dan kurung-kurawalnya ini adalah secara ruby untuk menginsert ke dalam string. Jadi, objek yang ada di kurung-kurawal menjadi string. Ini juga menggunakannya dengan name capitalized untuk mengubah namanya menjadi huru-kurawal semua. Tapi, kita akan coba dengan menggunakan pendefinisian dengan parameter nama ini yang masih biasa. Cara untuk memakai parameternya, kita ketikan metodenya, metode hello, dengan parameter namanya terserah boleh nama kalian. misalnya namanya asus. Nah, muncul string hello dengan nama asus. Kita coba yang capitalize-nya, ada tanda petiknya. Kita buat lagi. lem. Agur. Agur. ini n metode nya sudah terbuat kemudian kita ketikkan metode nya bersama dengan parameter jadi dia munculnya kemudian kita ketikkan lagi hello saja maka akan tercetak hello jadi untuk parameter namenya ini merupakan parameter defaultnya jika dia tidak memasukkan parameter apapun ke dalam metode hello selanjutnya kita coba kopas saja ini nanti forpoint nya ada di deskripsi ini bisa teman teman kopas dan masukkan ke dalam text editor kalau saya biasa menggunakan sublime kita buat file baru kita paste saja disini kemudian simpan dengan nama metode param.rb rb ini adalah ekstensi file untuk ruby kita simpan kita simpan nya di desa saja dengan nama metode param metode param.rb save untuk menjalankannya kita bisa langsung ke data d kemudian menjalankan metode param ini dan klik kanan dengan klik kanan kemudian kalau misalnya kalian sudah menginstall git bass kita bisa langsung menggunakan git bass here namun jika tidak kalian bisa menggunakan command prompt dan mengarahkannya ke local list untuk menjalankan metode param yang sudah teman teman buat kemudian tinggal kita jalankan kemudian perintah logi kemudian nama filenya yaitu metode param dot lb disini sudah muncul hasil dari coding ruby yang sudah kita buat disini ada puts hello ruby untuk memanggil string hello ruby kemudian pager ini untuk mendefinisian komentar komentar ini tidak ditampilkan dalam comment from nya kemudian ada puts 3 ditambah 6 window hasilnya hasil pertambahan kemudian disini ada behind dan end ini untuk pembuatan komentar tapi menggunakan banyak baris jadi untuk pembuatan komentar tidak hanya satu baris kita bisa menggunakan banyak baris untuk mendefinisikan komentar disini kemudian disini ada pendefinisian variable total partisipasi yaitu 30 kemudian disini pemanggilan insert total partisipasi dan dia memanggil string total orang yang hadir adalah pemanggilan dari variable total partisipasi kemudian disini ada pendefinisian print hello untuk pembuatan metode tanpa argumen jadi nanti yang ditampilkan adalah metode print hello dan disini juga ada metode untuk argumen yang berupa angka dimana pendefinisiannya dia memanggil angka dikalikan dengan 2 dimana pendefinisian angkanya adalah angka 5 jadi hasilnya adalah 10 dan penambahan angka 5 sebanyak 2 kali hasilnya juga 10 kemudian disini ada puts menggunakan iol yang dimana untuk puts ini berarti dia bisa memprint banyak baris dalam sekali puts yang dibuat jadi hasilnya akan seperti ini bisa baris lalu dan untuk melahirnya ketikan eol selanjutnya kita akan membuat metode di dalam class untuk menjalankannya kita buka kompon lagi kita buat lagi kelas kelas baru namanya kelas welcome untuk di powerpoint ini tulisannya besar tapi untuk pembuatannya kita ketikan huruf kelasnya yang metode kecil kelas 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati